ini kondisi tanaman sudah berbuah cukup lebat ya dan sudah nyampe ucuk juga bunganya masih terlihat banyak busuk daun dan rontok ya ini disertai dengan bakteri ya ini terlihat seperti ini kita akan lihat Insek dan pungi apa yang digunakan untuk penyeprayan kali ini penanggulangan dari busuk daun ya ini untuk paritas yang dipedengan ini adalah figur tapi ya perbedaannya ini buahnya ini sangat panjang untuk figur tapi ya dan lebat juga Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Baraya Tani TV hari ini kita akan melakukan kegiatan penyeprayan ya di kebun tiga dengan usia tanaman 55 hari setelah tanam terlihat kondisinya seperti ini ya sebelum melanjutkan video ini alangkah baiknya teman-teman Baraya Tani subscribe dulu like komen dan share juga ke teman-teman Baraya Tani dimanapun berada supaya video-video yang ada di Baraya Tani ini menjadikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya di usia 55 hari setelah tanam ini kondisi tanaman sudah berbuah cukup lebat ya dan sudah sampai pucuk juga bunganya masih terlihat banyak di penyeprayan kali ini kita akan mengendalikan bercak daun ya yang menuju ke busuk daun karena kita agak telatnya penanganan dikarenakan hujan terus-menerus ya di sini makanya dari bercak daun itu asalnya hanya jamur saja ya dan sekarang sudah menuju ke busuk daun dan rontok ya ini disertai dengan bakteri ya ini terlihat seperti ini dikhawatirkan kalau tidak cepat-cepat penanganan ini bahaya sekali ya untungnya belum semua pohon terkena busuk daun masih beberapa ya di tiap bedengan tidak semuanya ada disini ditanam empat paritas yang di bedengan dari pipa ini ke ujung sana paritas PM999 F1 ya sudah mulai banyak buah dan bunga pun semakin mekar ya nanti kita akan lihat insek dan bunga apa yang digunakan untuk penyeprayan kali ini penanggulangan dari busuk daun ya ini untuk paritas yang dibedengan ini adalah figur tapi ya perbedaannya ini buahnya ini sangat panjang untuk figur tapi ya dan lebat juga dan alhamdulillah untuk rontok bunga sudah selesai ya saya gunakan kalsium ya di double kalsium dari produknya kalha dengan kalsium dari protekal ya yang biasa dipakai 2 sendok 2 sendok jadi 4 sendok ya alhamdulillah kerontokan sudah mulai turun ya tidak terlalu banyak ini buahnya bisa teman-teman lihat sangat banyak sekali ya sedang proses penyeprayan dilakukan dengan dua orang ya satu orang di bawah di paritasnya maruyung dan absolut 69 yang disini satu orang untuk di paritas vigor tapi dan pm999 f1 ya ini bunganya banyak sekali ini sudah terik ya alhamdulillah matahari bagus sekarang jam 9 mudah-mudahan jam 10 itu selesai ya ini buahnya sangat lebat dan banyak ya panjang-panjang untuk jenis pigor tapi untuk penonggulangan hari ini bercak daun dan juga busuk daun ya sudah menuju ke busuk daun terus kita double biar sekali jalan dengan penanganan hama belalang dan jangkrik ya makanya kita pakai sekor dan juga regen ya kebetulan yang ada hanya regen nanti kita lihat untuk jenis obatnya ya teman-teman mungkin sudah tahu juga untuk jenis obat regen dan juga sekor tidak asing gitu dan sekor ini bahan aktifnya depenokonazol ya dan sebelumnya saya sudah spray juga dengan amistartop ya bahan aktif depenokonazol dan ajosik strobin juga ya kita lakukan penyeprayan dengan dua jenis saja supaya lebih mengena Dan untuk pencegahan Biasanya kita Lakukan dengan cara Dicampurkan Tapi sekarang Tidak dicampurkan Ini jenis skor 250 SC Sangat baik sekali Untuk penanggulangan jamur Baik bercak daun Busuk daun Patah ranting Busuk batang juga bisa pakai ini Ini sangat baik sekali Untuk membasmi jamur Antraknosa Patek juga bisa Dengan ini Antisipasi patek Ini saya Kasihkan untuk 16 liter air Di 10 mili Untuk skor Yang kedua Saya pakai regen Sudah tidak asing lagi Untuk masalah regen Ini untuk jangkrik Terus hama-hama yang bersifatnya terbang Terus juga Untuk Siput-siput Ini bisa Bisa juga dengan ini Jangkrik Belalang Saya kasihkan 10 mili Untuk 16 liter air Dan Tidak lupa juga Karena musim hujan Saya berikan Perekat penembus Supaya lebih mengenal lagi Karena Biasanya Kalau hari ini Pagi-pagi Tidak hujan Sorenya hujan Baik Mungkin Cukupkan sekian Untuk video kali ini Teman-teman Bisa dilakukan juga Untuk Penyeprayan Yang diakibatkan Busuk daun Atau bercak daun Supaya tidak menyebar Kemana-mana Pakai skor juga bisa Dan jangan lupa Subscribe Like Dan komen Supaya Video yang Saya tayangkan Menjadi bermanfaat Bagi teman-teman Baraya Tani Terima kasih Sampai disini Jangan lupa Berdoa Supaya Tanaman yang Kita Pelihara Menjadi Berkah Bagi kita Dan Untung Buat keluarga Kita Dan teman-teman Yang Bekerja disini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax